Pak Hidayat yang membuat perhelatan kita share. Baik, saya dapat tugas berbicara pangan. Tadi Pak Hermanto Sirgar juga sudah menyampaikan dengan baik sekali. Oleh karena itu, saya tidak hanya pangan, tetapi juga berbicara ekonomi. Nah, kita lihatkan segi siklus seperti ini, Pak. Bahwa pada tahun ini kita akan ditandai dengan adanya COVID. Ditandai dengan pandemi COVID, yang kemudian di mana manusia-manusia Indonesia, dan juga manusia internasional tidak siap dan tidak sadar, tidak siap dan tidak sadar akan ada peristiwa yang seperti ini. Sehingga bisa dibayangkan tidak mudah bagi mereka untuk bagaimana mengantisipasinya ini. Nah, COVID ternyata adalah makhluk yang sangat kecil, yang sangat halus, yang menggorogoti manusia, yang kemudian menjadi sakit, dan tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Belum ada obatnya. Nah, kemudian baru dicari sekarang vaksin. Vaksin itu kan bukan obat, tetapi dia memberikan meningkatkan imunitas, meningkatkan daya tahan tubuh untuk agar supaya COVID tidak bisa bekerja pada dirinya. Nah, kemudian, tapi sangat biasa COVID itu adalah, persyaratan utamanya adalah daya tahan tubuh, imunitas itu, yang sangat ditentukan oleh kualitas makanan. Manusia sebelum ada COVID, memang memerlukan makanan, karena persyaratan hidup itu harus makan. Nyawa akan hilang kalau tidak makan. Nah, oleh karena itu ada pangan. Nah, sekarang di musik COVID, pangannya itu harus tertidur, harus bergizi, harus berkualitas, sehingga dia bisa mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi. Di samping, diiringnya dengan perasaan yang baik, kemudian happy, bahagia, tidak stres. dan tidak ada penyakit-penyakit bawaan yang memang sudah dihiyam. Bapak dan Ibu sekalian, nah, kita berbicara pangan sekarang ini. Nah, sekarang pangan itu, Alhamdulillah, atas karunia Allah, di antara kesulitan-kesulitan yang lain, industri pun tidak bergerak, atau tidak bisa jalan. Nah, tetapi pada kita COVID ini, industri pangan kita jalan dengan ditopang oleh iklim yang memungkinkan petani-petani kita bisa bekerja di dalam keadaan COVID. Karena sawak itu kan bebas, ya, terbuka, dan tidak banyak karyawannya, tidak banyak pekerjanya di situ, sehingga dia memungkinkan dia sehat-sehat saja dengan kata-kata tidak terkena COVID. Maka produksi jalan terus, iklim bagus. Di sini Tuhan memberikan kita bahwa persyaratan utama adanya COVID adalah makanan yang berisi, makanan yang tersedia, dan itu tersedia. Bisa dibayangkan, Bapak sekalian, PDB nasional kita itu turun menjadi minus 4,19, atau 4 persen, yang tadinya rencana kita plus 5. Jadi 5 ke minus berarti 9 itu kan? Ya, 9 kan itu. Nah, kemudian pertanian, hanya pertanian yang bisa tumbuh 16 persen, yang selama ini tidak pernah tumbuh seperti itu. Bayangkan. Tidak pernah. Nah, 16 persen, kemudian infokom, yang lainnya turun, ada transportasi sampai minus pertumbuhannya 29. Bapak bisa membayangkan ini. Nah, ekspornya pertanian juga naik 12 persen. Nah, perlu dipahami ekspor pertanian itu adalah barang-barang mentah yang belum melalui proses industrialisasi. Proses industrialisasi dalam merubah bentuknya, menjadi kue, menjadi apa. Nah, itu kemudian di ekspor, itu biasa masuk di statistik. Jadi, pada penduduknya, dan pedagangan, maksud saya. Nah, itu. Nah, nilai tukar petani juga, khasus petani, itu dari hanya 104, itu menjadi 102. Jadi, dia turun, tapi dia tidak menjadi kekurangan bagi seorang. Nah, Bapak membayangkan, Pak Hidayat, tenaga kerja yang ada di pertanian itu, 38,2 juta, itu 30 persen itu, tenaga kerja. Jadi, kalau kita berbicara tadi, banyak kesempatan kerja yang tidak bekerja, ya, termasuk di pertanian. Kalau kita berbicara miskin, juga ada di pertanian. Sekalipun, di dalam COVID ini, ya, tidak tentunya relatif lebih sedikit dampaknya kepada sektor pertanian, termasuk tadi penyerapanan kerjanya. Tidak setidak sederastis dengan di sektor industri, sektor perpunggilan, sektor jasa dalam lantunya. Nah, bagaimana beras? Kalau kita berbicara pangan utama, beras, yang utama itu ada beras, ada jagung, ada kedelai, kemudian ada gula, minyak-minyak goreng, ya, kemudian daging, ya, daging sapi, daging ayam, telur, dan itu ikan. Nah, itu semua. Nah, Alhamdulillah, itu masih tersedia dengan baik di Indonesia. Nah, dalam periode COVID ini. Nah, itu beras saja, itu kita berhasil memproduksi sesuai dengan kebutuhan. Bisa dibayangkan, yang selama ini juga sebelum COVID, kita mengimport. Nah, perlu juga dipahami, sekarang itu, negara-negara eksportir beras itu, menahan diri, sekarang tidak mau mengekspor. Jadi, kita bayangkan bahayanya, kalau kita tidak memproduksi sendiri, dan kita mau mengimport, itu pun tidak ada negara yang bersedia memberikan kita, atau menjual berasnya kepada kita. Bisa dibayangkan itu. Alhamdulillah, kita bisa, bisa ujutkan semuanya. Nah, ini adalah suatu kerja-kerja yang memang, sekalipun juga, APBN-nya di sektor pertanian itu dikurangi. Jadi, ini sungguh-sungguh, kerja masyarakat, pertanian, yang mendapatkan support, mendapatkan kapasitasnya, bekerja dengan baik, dari orang-orang sektor pertanian. Sekalipun saya ingin mengulangi, orang miskin banyak di sana, kemudian orang-orang kerja dengan penghasilan, banyak di sana. Itu yang terjadi pada COVID-19. Nah, bagaimana ke depan, bagaimana harapan kita di dalam 2021? Dari 2021, kita mengharapkan sektor pertanian, mendapatkan kucuran dana yang lebih signifikan lagi. Karena, kita harus menambah areal, untuk meningkatkan produksi. Kita tingkatkan produktivitas, kita juga meningkatkan rolas areal. Kita ekstensifikasi, kita mengadakan, apa namanya, kita mengadakan real estate, untuk lebih memperluas. Kita mengadakan percepatan tanam, kita mengelambah, untuk tanaman-tanaman pangan. Nah, itu yang kita harus lakukan tahun depan. Oleh karena itu, APBN sebenarnya, sejogianya, lebih memberikan porsi lebih besar lagi, kepada sektor ekonomi pertanian ini. Nah, sekitar kalau kita lihat, rancangan APBN-nya, itu untuk sektor pertanian, adalah urutan ke-10. Yang paling banyak, mendapatkan anggaran APBN, yaitu PUPR, sektor PU, pekerjaan umum. Kemudian, Kementerian Pertahanan, Keamanan. Jangan lupa, ditambah Polri. Kalau Menham, ditambah Polri, itu adalah anggaran yang terbesar, menjadi 24, 2.240, 250, triliun. Sedangkan PUPR, 149 triliun. Nah, yang lainnya, Kementerian Pertanian, mendapatkan budget, itu 19,4 persen. Itu adalah urutan ke-10. Padahal, sektor pertanian, yang paling memberikan dukungan, paling banyak. Artinya, mesti ini dirancang. Itu sederhananya adalah, pemerintah harus men-support, ketersediaan benih, ketersediaan bibit, ketersediaan pupuk, dan juga, kredit-kredit, untuk hidup dalam lain sebagainya, sehingga, sehingga, bisa lebih menghelai lagi, perekonomian kita. Karena hanya itu yang jalankan, yang berjalan. Nah, memang, kita mengharapkan yang lainnya juga, sudah bisa bangkit, di dalam kondisi, seperti ini. Nah, kita harus, kita harus, mengadakan ekselerasi, kita harus mengadakan, terobosan-terobosan, terutama, bagaimana pertanian ini, dan usaha-usaha, usaha-usaha, kecil, mikro, menengah, yang berkaitan dengan pertanian, yaitu, pengolahan-pengolahan, kemudian pengolahan hasil, membuat, membuat pengolahan hasil, daripada pertanian, yang kemudian juga, bagaimana ekspor, tetap mendapatkan, untuk kita mendapatkan, apa namanya, devisa untuk mendapatkan dolar, kemudian investasi. Nah, harapannya, kita adalah, kan ada undang-undang, 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 bus law, undang-undang, itu kita harapkan, yang penuh kontroversi itu, tetapi, itu sudah terwujud, sungguh-sungguh, itu kita kawal, sehingga, memberikan, memang, keberpihakan peluang, di dalam menciptakan, tenaga kerja, karena di sektor pertanian, sekarang, sektor pertanian, kan, ketambahan tenaga kerja, karena yang keluar dari sektor lainnya, industri penegangan jasa, itu, dia kembali ke kampung bertani, itu, Nah, oleh karena itu, Omnibus Law ini, kiranya, bisa memberikan supporting, di dalam hal ini. Yang kedua adalah, bagaimana memberikan modal, kepada petani, kepada UNKM, usaha mikro, kecil menengah, agar supaya dia bisa, bergerak. Yang ketiga, bagaimana bisa memberikan, memberikan, pelatihan kilat, ya, dalam berbagai lapangan usaha, itu, yang memungkinkan rakyat, itu bisa bertahan, dan dapat meningkatkan, usaha-usahanya. Yang keempat, bagaimana usaha besar ini, sungguh-sungguh, sudah bisa berjalan, tentunya, dengan bagaimana pemerintah, memberikan regulasi-regulasi, support-support, yang memungkinkan, untuk mereka bergerak. Nah, kemudian, pemerintah, sungguh, harus, 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 dan melibatkan, organisasi-organisasi, kemasyarakatan, organisasi-organisasi, sivil, organisasi-organisasi, semasa, untuk bagaimana, dia, bisa berkontribusi, melakukan, penanggulangan, ekonomi, penanggulangan, COVID-19, ini, belum, belum, masing-masing, organisasi-organisasi, berjalan, dengan caranya sendiri, dengan, istilahnya, dengan gotong royong, kemudian, berjalan, dan bersedekat-bersedekat, dalam bentuk, membagi sembako, membagi, apa, membagi, masker, tetapi, sekarang ini, sungguh-sungguh, pemerintah, dan, yang terakhir, itu, pemerintah, secepatnya, untuk, memasuki, konsolidasi, dengan, seluruh warga, kelompok-kelompok, warga, agar, supaya, dapat, dia, dapat, bila pemerintah, ini, menjadi tenang, keadaan, bagaimana, jangan, kita, memelihat, yang di mana, sebenarnya, terletak, yang salah, yang tidak betul, dan lain, tetapi, bagaimana, pemerintah, menjadi orang, tua, yang baik, yang arih, menyelesaikan, semua, perselisihan-perselisihan, jangan, justru, sekelompok itu, lawan pemerintah, pemerintah melawan rakyatnya sendiri, kelompoknya sendiri, bertentangan, dan jangan kekerasan, diselesaikan dengan kekerasan, tetapi, kearifan yang menyelesaikan, dan kita mengharapkan, pemerintah melaksanakan, memasuki, tahun 2021, sehingga kita bisa lepas dari COVID, perekonomian kita tumbuh, dan seluruh masyarakat kita, menjadi lebih sejahtera. terima kasih, sudah menyaksikan video ini, please leave a like it, because it will really help me out, if you don't like it, you can leave a comment as well, giving some feedback, if you have any other comment, or pertanyaan, please leave in the comment as well, and I will do my best, to answer them, I usually respond to the comment, dalam 24 sampai 48 jam, tergantung pada your question, and depending on how easy I am, kami punya banyak lagi, content of narasi channel, tentang tema kebijakan publik lainnya, dengan naras sumber, tradible dan terpercaya, dan kami juga sajikan update, kebijakan publik, so if you are interested in, that type of the stuff, check it out, and dan jika kamu suka, dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe, kami sangat appreciate, kamu juga dapat lihat channel lain, di sosial media, seperti Facebook dan Twitter, sebagaimana kamu lihat sekarang di screen, and with that, terima kasih banyak semua, ini adalah Narasi Institute, dan saya Ahmad Nuhri Dayat, I will be back soon, tetap update dengan konten lainnya, Salam.